Setelah menjalani dua tahun kuliah di jurusan farmasi, gue menyimpulkan bahwa jurusan farmasi itu adalah jurusan yang mempelajari ilmu sains, kimia, biologi, fisika, matematika, dan kemudian semua ilmu itu dihubungkan untuk mengolah alam, membuat produk farmasi yang aman dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Produk farmasi yang utama dipelajari adalah obat, obat itu adalah zat kimia yang punya efek pada perubahan fisiologis atau psikologis pada suatu organisme saat dikonsumsi, obat digunakan untuk menyembuhkan, mencegah, dan mendiagnosis penyakit. Selain obat, ada banyak produk farmasi lainnya. Contohnya, kosmetik, skincare, produk kimia rumah tangga, makanan, minuman, obat tradisional, jamu, suplemen, dan masih banyak lagi. Anggapan gue yang dulu, kalau farmasi belajarnya cuma ngafalin nama obat sama penyakit ternyata salah besar. Pelajaran farmasi itu kompleks banget, di farmasi kadang akan merasa jadi anak FMIPA, besoknya berasa jadi anak FK, terus tiba-tiba jadi anak ekonomi, hukum, gizi, dan saat praktikum ilmu resep berasa ikutan kompetisi masa. Guys, waktukan tinggal 30 menit ya? So, apa aja sih yang dipelajari di jurusan farmasi? Tahun pertama, semester 1 dan 2, lo bakal belajar semua ilmu dasar yang diperlukan dalam bidang farmasi, pengertian, sejarah farmasi, mekanisme dasar tubuh, pengantar tentang obat dan produk-produk farmasi. Saat semester pertama, lo bakal merasakan kembali belajar materi pas SMA, belajar tentang stoichiometri, atom, ikatan kimia, reaksi kimia, seperti yang udah lo pelajari di kimia SMA. Belajar tentang sel, anatomi manusia, sistem imun, sistem organ, seperti yang lo pelajari di biologi SMA. Belajar tentang besaran dan satuan, hukum-hukum fisika, gaya, kalor, elektromagnetik, materi yang udah lo pelajari di fisika SMA. Next, semester kedua udah mulai tuh belajar patofisiologi, yaitu belajar tentang berbagai penyakit. Di semester dua ini juga bakal mulai bermunculan mata kuliah yang namanya ada embel-embel farmasinya. Ada mikrobiologi farmasi, mempelajari tentang mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan perannya dalam bidang farmasi. Matkul Teknik Farmasi, membahas tentang teknik pembuatan produk farmasi, belajar menggunakan alat-alat yang digunakan dalam bidang farmasi. Oh iya, FYI, kalau di SMA kita mengenal istilah mapel untuk mata pelajaran, maka di kuliah kita akan mengenal kata matkul untuk mata kuliah. Kemudian ada matkul botani farmasi, belajar tentang tumbuhan yang berhasiat yang dapat diolah menjadi obat dan produk farmasi. Selanjutnya matkul matematika farmasi, lo pikir di farmasi tidak ada matematikanya? Hohoho tidak mungkin, matematika akan selalu lo temui dalam kehidupan, matematika farmasi tentunya akan mempelajari berbagai perhitungan yang berkaitan dengan ilmu farmasi, seperti menghitung dosis obat, menghitung kadar suatu zat dalam obat, menghitung kadar suatu zat dalam tubuh, dan lainnya. Oh iya, kuliah di farmasi gak hanya belajar di kelas doang, juga ada praktikum di laboratorium, praktikum di semester 1 dan 2 masih sederhana, contohnya identifikasi zat secara kualitatif menggunakan reagen, titrasi sederhana, mengamati sel tumbuhan dengan mikroskop, uji pada mikroorganisme, dan uji sederhana lainnya. Di tahun kedua, semester 3 dan 4, mulai belajar ilmu resep, belajar membaca resep dokter, membuat etiket dan salinan resep, Praktik meracik obat sediaan sederhana seperti puyer, kapsul, bedak, salep, lo bakal mulai merasakan seperti apa farmasi yang sebenarnya. Mata kuliah di tahun 2 ini akan membahas topik lebih mendetail, membahas topik lanjutan dari pelajaran yang telah dipelajari di tahun pertama. Ada matkul kimia kualitatif dan kuantitatif yang merupakan lanjutan dari mata kuliah kimia analisis, kemudian ada matkul farmakognosi dan kimia bahan alam yang materinya berkaitan dengan botani farmasi. Di tahun 2 ini, lo bakal mulai belajar farmakologi yaitu pelajaran yang membahas semua seluk-beluk tentang obat dan mekanismenya dalam tubuh. Terus ada yang namanya matkul biokimia, di biokimia akan belajar tentang reaksi-reaksi kimia dalam makhluk hidup, DNA, RNA, sintesa protein, dan metabolisme dalam sel. Next matkul kimia medisinal, yang mempelajari tentang mendesain obat, hubungan struktur kimia dengan aktivitas obat, sintesis obat, metabolisme obat, dan penemuan obat baru. Kemudian mata kuliah analisa fisikokimia yang mempelajari teknik-teknik analisis dalam farmasi, menggunakan alat-alat seperti spektrofotometri UV visible, inframerah, kromatografi, HPLC, dan lain-lain. Di tahun 2 ini juga ada pelajaran teknologi farmasi, yang mempelajari tentang preformulasi, formulasi, dan evaluasi sediaan obat. Tahun kedua ini akan terasa berat dan melelahkan, pusing, tidak ngerti pelajaran, praktikum hampir tiap hari, udah mulai praktikum pakai hewan percobaan, mencit, tikus, praktikum kehutan, nyari tumbuhan obat, isolasi zat aktif dari tumbuhan, praktikum pakai alat-alat mahal yang kalau rusak bikin dompet nangis, mau meninggal, semahal itu. Lanjut, tahun ketiga, semester lima dan enam, di tahun tiga ini lo bakal ketemu lagi dengan mata kuliah teknologi farmasi, topik yang dibahas akan lebih mendalam, misalnya belajar tentang formulasi sediaan steril, terus lo juga akan bertemu matkul baru, matkul farmakoterapi yang merupakan cabang dari farmakologi, farmakoterapi mempelajari tentang pemilihan obat yang tepat untuk terapi suatu penyakit. Juga ada matkul biofarmasetik yang membahas tentang hubungan formulasi obat dengan nasib obat dalam tubuh. Matkul lainnya seperti pengkajian resep, dispensing, farmasi klinis, dan farmasi rumah sakit. Dan biasanya mulai tahun tiga ini bakal ada mata kuliah pilihan yang bisa lo pilih sesuai minat yang lo punya, biasanya ok bakal milih matkul pilihan yang akan berhubungan dengan bidang tugas akhir yang mereka pilih untuk skripsi. Untuk praktikum, di tahun tiga ini sudah pasti akan lebih menantang dari sebelumnya. Tambahan, biasanya di semester enam ini bakal ada praktek KKN, kuliah kerja nyata, yaitu kegiatan pengabdian langsung mahasiswa kepada masyarakat di daerah. Last but not least, tahun empat, semester tujuh dan delapan, disebut sebagai tahun akhir, tahun ini udah pusing mikirin tugas akhir skripsi, nyari dosen pembimbing, sibuk di labor buat penelitian, penghuni labor 24-7. Matkul yang dipelajari di tahun empat ini lebih sedikit. Materinya udah ke arah pengaplikasian dan penerapan, di tahun empat ini akan belajar metoda penelitian yang sangat berguna buat penelitian tugas akhir. Matakuliah lain di tahun keempat ini diantaranya, ada CPOB, EIKE, cara pembuatan obat yang baik dan penjaminan mutu obat, belajar tentang farmasi di industri, farmakoekonomi membahas ekonomi dalam bidang farmasi, dan farmakopidemiologi membahas tentang efek obat pada populasi manusia. Oh iya tambahan, biasanya tiap semester ganjil bakal ada matakuliah wajib umum yang harus diambil, yaitu Pancasila, keluarga negaraan, agama, bahasa Indonesia, dan kewirausahaan. Kalau semua matakuliah wajib, pilihan, dan umum udah selesai, penelitian, seminar proposal, seminar akhir, dan kompre tugas akhir juga udah, maka tamat sudah perjuangan untuk S1 Farmasi, kemudian akan dapat gelar S-FAM, Sarjana Farmasi, Wisuda, Congraduation. Eits, tapi bukan berarti berakhir sampai di situ, selanjutnya masih ada kuliah profesi apotekar yang kurang lebih satu tahun lamanya. Oke, sedikit gambaran tentang kuliah apotekar, jadi biasanya 6 bulan akan kuliah teori, 3 bulan kerja lapangan di apotek, rumah sakit, dan industri farmasi, dan sisanya untuk tugas akhir, seseorang yang lulus ujian akhir, uji kompetensi apotekar, UKAI akan mengikuti sumpah apotekar, barulah nanti mendapat gelar apotekar. Oke, kurang lebih itu gambaran apa aja yang dipelajari selama kuliah S1 Farmasi, semoga informasinya bisa bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk masuk jurusan farmasi, berusahalah untuk menyukai dan mencintai pelajaran kimia, fisika, biologi, matematika, karena itu semua berhubungan dengan mata kuliah yang ada di farmasi.